Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba melakukan mikro teaching berkenaan dengan tugas lesson study, tapi sebelum itu izinkan saya mengaturkan pengandali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Pada fase yang pertama ini kita akan mencoba di fase plan, perencanaan, kita akan paparkan semua perencanaan-perencanaan kita yang akan kita terapkan nanti di proses do, di lesson study. Sebagai bentuk keadilan, jadi saya harus menyampaikan juga rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di fase do nanti. Jadi pada fase plan ini saya merencanakan akan mengajar pada mata kuliah pendidikan keluarga negaraan, yaitu pada substansi materi identitas nasional. Jadi model yang akan saya pergunakan itu menggunakan problem based learning. Nah tentu dalam menilai hasil belajar nanti, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan tidak dicapai di pembelajaran kali ini, yaitu ini sebetulnya merupakan lanjutan dari materi yang sudah saya lakukan tempoh hari. Nah jadi penilaiannya itu nanti penilaiannya berbasis masalah. Di samping juga ada penilaian kognitif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Keterampilannya nanti keterampilan memecahkan masalah. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah melewati pas menyampaikan rencana yang akan kita lakukan. Jika ada yang perlu bisa kita diskusikan dalam kesempatan kita hari ini, untuk perbaikan-perbaikan kita ke depannya, saya persilahkan jika ada. Terima kasih. Oh, silahkan. Setelah kami mencermati terhadap materi yang disampaikan, maupun permasalahan-masalahan yang akan muncul, yang akan mereka sampaikan untuk didiskusikan dengan teman-temannya. Sekian. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lainnya, jika berkenan memberikan tambahan, saya persilahkan. Baik, mungkin sedikit menyambung tadi untuk kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran di kelas, mungkin nantinya setiap dosen model bisa meng-share terkait dengan literatur-literatur yang akan digunakan untuk masing-masing pembelajaran. Sehingga dari literatur yang diberikan, mahasiswa sudah terbayang kira-kira buku apa yang bisa dijadikan rujukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, sekian dan terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Oh iya, barangkali dari saya sedikit ya. Kita kan hari ini sudah membicarakan plannya, perencanaannya. Nah, ketika nanti di tahap do, pelaksanaan, Bapak Ibu kan menjadi, dari Bapak Ibu nanti akan menjadi observer. Ketika menjadi observer itu nanti mohon, nanti mencermati, pertama, 8 keterampilan mengajar yang dilakukan oleh dosen model, serta respon belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Tolong nanti diamati. Nah, ini kemantan. Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, oh silahkan Pak Hendrah. Saya tambahan nanti terkait dengan pemodelan ya. Oh iya. Kita perform gitu, di hadapan mahasiswa, dan untuk melakukan penguatan-penguatan materi, saya pikir nanti dosen model perlu untuk melakukan apersepsi yang maksimal gitu ya. Apersepsi ini kemarin sempat menjadi perdebatan yang serius juga di Bintai Pekertinya. Jadi, saya pikir apersepsi ini berhubungan dengan upaya kita untuk melakukan pengadotasian ya. Di keluarga negara juga memiliki konten yang sama karena kita saudara kembar gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin sudah tidak ada lagi yang itu sudah kita bicarakan. Jadi, sebagai penutup di fase plan ini, saya aturkan terima kasih. Sebagai penutup, saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Salam Harmoni. Salam Harmoni. Baik, terima kasih. Itu salam keseimbangan kita antara hubungan kita. Kalau orang Islam bilangnya, Ablu minallah, ablu minanas. Kalau kita di Bali sebutnya trihita karana. Konsep keseimbangan. Jadi, warga negara katanya harus seimbang. Seimbang dalam bentuk segala dimensi. Kognitif, apektif, psikomotor. Nah, demikian. Tapi, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, saya biasanya mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Motivasi intrinsik kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, supaya lebih ikhmat, supaya mendapat ilham hari ini, bahwa belajar itu sama spiritualnya dengan berdoa, mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa, kita mulai. Doa, selesai. Baik. Pernah ada yang mendengar Tari Pendet? Tari Reog? Tari Reog? Batik? Keres? Tari Reog? Wayang? Tari Reog. Apa itu? Warisan Budaya. Kenapa warisan budaya kita? Karena itu mencurikan identitas kita sebagai... Oke, jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang identitas nasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya dapat menganalisis ya, identitas nasional bangsa Indonesia. Tergambar kira-kira ya, yang akan kita bicarakan hari ini ya. Oke, tetapi saya tidak mengajar secara konseptual dulu ya. Saya akan mencoba mengawalinya dari ilustrasi ya. Ilustrasi, ilustrasinya saya tayangkan video dulu. Eh, bukan video ya, segambar sih. Kalau ini wujud-wujud identitas bangsa kita ya, ada 10 ya. Tapi sepertinya minggu sebelumnya kan sudah pernah kita bahas tentang 10 wujud dari identitas nasional. Ada bahasa, kemudian ada bendera. Kira-kira kasus pemantiknya gambar ini gitu ya. Kira-kira kasus pemantiknya gambar ini. Oke, Anda. Negara lain. Negara lain siapa? Malaysia. Kalau... Malaysia. Diapain budaya kita sama Malaysia? Kira-kira kasus pemantiknya. Gimana caranya meng-klaim? Memasang foto dari kebudayaan tari pendet ini di dalam gambar tersebut. Jadi ada dua gambaran bahwa satu mencirikan bahwa itu adalah Malaysia dan namun di sana tidak ada title bahwa tarian ataupun gambar itu milik dari Indonesia. Mungkin itu dari sana. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita bentuk kelompok dulu ya. Saya akan pecah satu kelompok jadi empat orang ya. Gimana caranya? Kelompoknya harus heterogen ya. Jangan homo. Oke. Yang dua, suite ke sana. Anda sama Anda. Mohon bantuannya. Cepat. Oke, Anda. Satu orang ke sini. Iya. Oke. Agak ke sini duduknya. Iya, iya. Tidak apa-apa melingkai. Iya, agak miring. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ya, tugasnya sekarang adalah pertama, masing-masing kelompok ya. Pase pertama mengidentifikasi masalah. Tolong dicatat ya. Identifikasi masalah. Dari gambar yang saya sampaikan, tolong identifikasi masalah. Kira-kira masalah apa, kira-kira yang adik-adik temukan dari gambar yang saya sampaikan. Itu pertama. Kemudian tugas yang kedua nanti, mencoba membuat alternatif pemecahan masalah dari yang disepakati di kelompoknya. Yang kedua, alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, nanti membuat keputusan pemecahan masalah dari alternatif yang dipilih tadi. Namanya saja alternatif, pasti menemukan banyak pemecahan masalah ya. Nanti pilih satu kira-kira yang paling dominan dipilih oleh kelompok ya. Terus kemudian tugasnya yang keempat, membuat rencana tindakan atau rencana aksi dari pemecahan masalah yang dipilih. Oke. Saya berikan waktu satu jam untuk diskusi masalah yang saya sajikan. Saya sebut kelompok, oke. Kelompok satu namanya kelompok politik ya. Kelompok dua namanya kelompok hukum ya. Politik hukum jadinya. Kelompok politik, kelompok satu, ada siapa saja? Namanya siapa? Namanya nama saya Ido Krakatan Ido. Panggilannya? Ido. Ido. Yang kedua? Perkenalkan nama saya Savitri. Savitri. Tiga? Nama saya Ayusri. Ayusri. Keempat? Saya Laksmian. 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 Oh iya. Oke, empat orang. Silahkan diskusikan dulu. Empat puluh menit lah. Kelompok kedua namanya kelompok hukum. Oh iya. Kelompok satu tadi siapa didaulat ketua kelompoknya? Sa? Savitri. Oke, ketua kelompoknya. Nanti presentasi ya. Pemecahan masalahnya. Dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terus kelompok dua, kelompok hukum. Anda namanya siapa? Rijan. Rijan. Yuda. Esa. Jessica. Siapa ketua kelompoknya? Yuda. Yuda, saling tunjuk. Yang mana Yuda? Oke. Oke. Silahkan nanti adu argumen antara kelompok politik dan kelompok hukum tentang pemecahan masalah yang terjadi. Nanti seringnya, oh nanti kan belum dipastikan, disepakati dulu masalah apa yang akan dikaji. Masalah ini harus berkaitan dengan gambar tersebut. Betul. Oh harus berkaitan dengan gambar tersebut. Iya. Punya ide? Masalah apa yang akan diangkat? Saya kasih ilustrasi ya sedikit ya. Hampir dalam lima tahun terakhir ini, sepuluh tahun terakhir ini, banyak budaya Indonesia itu diklaim oleh negara asing, negara tetangga. Contohnya batik, ada batik Cina, itu bahkan sudah ada, apa istilahnya, patent ya, hak patent batik Cina. Terus kemudian, wayang pernah diklaim. Terus kemudian, tari reok pernah diklaim. Pendet, lagu. Rasa sayangi diklaim. Makanan khas rendang pernah diklaim. Kalau saya sih berpikir begini, kita akan mengusulkan satu kebijakan publik atau kebijakan negara untuk memecahkan, seringnya kasus ini terjadi. Coba rancang itu, kira-kira apa yang akan dilakukan. Beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memproteks supaya budaya kita itu tidak diklaim oleh negara asing. Oke, waktunya, karena sudah habis, saya minta satu perwakilan kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Kelompok siapa? Saya akan memberikan bonus pertemuan adil ini nilainya A. Oke, silakan. Boleh, berempat keempat-empatnya, maju. Sini, sini. Ya, di sini. Ayo. Oke. Sebelumnya, selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok hukum akan mempresentasikan identifikasi masalah kami. Jadi, identifikasi yang telah kami rumuskan adalah kedekatan budaya Indonesia dan juga Melayu, sehingga menyebabkan kesamaan budaya dari leluhur kita. Jadi, salah satu alternatifnya, kenapa kita mendapatkan rumusan masalah seperti itu? Contohnya, karena Indonesia dan Melayu, yang kita bilang Malaysia, itu sangat dekat sebelumnya dari nenek luhur. Sehingga... Saudara sekandung ya? Iya, sehingga terjadi banyak budaya yang mirip-mirip nih. Nah, untuk memastikan alternatifnya, menurut kami harus mendaftarkan ke lembaga yang terkait, yaitu secara internasional, yaitu UNESCO. Jadi, rencana tindakan yang akan kami lakukan adalah melaporkan ataupun juga memberikan bugatan kepada UNESCO, kepada negara terkait tentang pencurian budaya, hak kekayaan intelektual bangsa. Iya, hak kekayaan intelektual bangsa. Yang bisa dilihat dari siapa sih sebenarnya yang pertama kali mendapatkan hak kekayaan itu. Kita bisa lihat dari sejarah yang telah terjadi. Jadi, sebegitu presentasi dari kelompok KWP. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada tanggapan dari kelompok dua? Setuju dengan konsep itu? Iya, silahkan. Di kantar. Saya kurang setuju, karena seperti yang kamu bilang tadi, identifikasi masalahnya itu adalah kesamaan dari adat istiadat Malaysia dan Indonesia. Nah, kalau begitu, kita sebagai Indonesia tidak bisa langsung mendaftarkan hak paket, hakkan adat itu, karena Malaysia juga punya. Jadi, itu termasuk dalam pemecahan masalah yang tidak langsung konkret untuk dilakukan begitu, menurut saya. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi harus saya simpulkan hari ini hasil pembelajarannya. Jadi, berdasarkan pengamatan saya dan apa yang sudah kita lakukan, diskusi panjang lebar tentang masalah yang sudah kita bicarakan hari ini, pada intinya saya, rekan-rekan sudah menyimpulkan sebenarnya, tapi hari ini kita akan mencoba apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Jadi, berdasarkan kacamata saya dan evaluasi yang sudah saya lakukan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Bahwa adik-adik sudah mampu menganalisis permasalahan identitas bangsa Indonesia selama ini yang kita rasakan ya. Apakah benturan kebudayaan, benturan klaim kebudayaan oleh saudara sekandung kita, negara tetangga, karena merasa sama-sama bangsa Melayu, seperti orang bersaudara, punya orang tua yang sama, diberikan warisan yang sama, sama-sama mempunyai kesempatan mengklaim. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang mengembangkan? Apakah negara tetangga kita pernah mengembangkan? Apa cuma mengklaim? Jadi itu, jadi menurut saya pertama yang memang harus kita lakukan adalah identifikasi kita punya apa? Pertama, identifikasi kita punya apa? Dokumentasikan, catat, di mana mencatat? Dinas kebudayaan, pariwisata, dan bahkan sampai ke UNESCO. Selain itu, jangan cuma mendokumentasikan, menginventarisasi, jangan lupa regenerasi, edukasi. Regenerasi kan dengan edukasi, belajar tentang budaya, supaya budaya tidak tinggal cerita. Oh dulu kita punya ini, itu ya? Nah dari di edukasi, bahkan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Baik, itu mungkin yang bisa kita tawarkan ke pemerintah supaya dilakukan beberapa tahapan. Paham? Baik, karena adik-adik sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam harmoni. Salam harmoni. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk pada sesi evaluasinya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan mengaturkan pangan jali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, kita sudah melewati proses plan, perencanaan, dan do, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Jika ada yang perlu disampaikan dan diperbaiki atau dievaluasi dari kedua proses ini, saya selaku moderator mempersilahkan Bapak-Ibu untuk memberikan pandangan sekaligus penilaian serta hasil dari observasi yang Bapak-Ibu lakukan, baik mengenai dosen model, mengenai keterampilan mengajar, atau perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya, atau mengenai respon dari peserta didik dari mahasiswa. Kami persilahkan. Oke, silahkan Bu Ega. Infomentasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu saya koreksi terkait dengan terlalu cepat dengan peta materi, kemudian belum secara maksimal memberikan mahasiswa untuk bertanya. Itu dipermanakan dengan keterbatasan waktu juga. Kemudian mungkin saran kepada teman-teman yang tadi, kelimaikan mungkin memberikan tugas. Menyampaikan sangat bagus. Kenapa bagus? Saya bisa lihat dari mahasiswa itu sudah meningkatkan rasa keingin tahuannya mereka. Jadi di saat selesai berkuliah tadi, mereka masih ada yang bertanya. Jadi saya rasa keingin tahuannya mereka tetap terbangkitkan. Jadi saya kira proses mengajar dari bapak-bapak tadi sudah jangan lancar. Dan juga mengenai evolusi mutfiri saya sendiri, mungkin tadi ada beberapa poin yang terlalu cepat saya sampaikan, itu mungkin akan saya lebih pelatkan lagi. Karena tadi saya juga mengejar wawah itu juga. Terima kasih, Pak Rizky. Dari bapak-bapak yang lainnya, kalau ada silahkan. Boleh. Mungkin karena memang alasan yang sama, dan mungkin agak kesehatan semasa waktu itu juga menyebabkan terkait dengan penyampaian yang tidak menutupi. Karena untuk mata kuliah, sub-mata kuliah saya, dan kita terkait dengan risiko pembedaan itu semestinya harus lebih spesifik. Tadi sebenarnya pada saat penyampaian di kelas. Karena itu nanti akan terkait dengan pemikiran material dan informasi terkait dengan maklumat dari penyampaian. Terkait dengan penyampaian dari kawan-kawan, semua yang terlibat dalam perkembangan kebarusan itu sudah sangat bagus, bahkan saya bisa katakan menginspirasi. Jadi efek, seperti efek lumino aja nih. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Wika. Terima kasih, Pak Endra. Mungkin silakan, Pak Endra. Ya, terima kasih, Pak Moderator. Selamat sore, berkara-kara semuanya. Semoga sehat selalu ya, dan masih tetap semangat sampai detik ini. Ini evaluasi sekaligus refleksi juga bagi kita semua. Sebelum sampai pada tahap itu, saya ingin memberikan apresiasi kepada kita semua ya. Performance yang sudah kita tampilkan di depan mahasiswa sudah sangat bagus. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan. Mungkin karena perbedaan karakteristik ya. Kalau dihukum seperti apa, di keluarga negara seperti apa, di sejarah seperti apa. Jadi karena perbedaan karakteristik seperti itu menyebabkan treatment yang kita terapkan kepada mahasiswa juga mungkin akan berbeda. Nah, saya pikir itu evaluasi dan sekaligus refleksi bagi performance kita pada kesempatan sore hari. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Rasanya sudah semua, sudah disampaikan. Baik itu evaluasi secara mandiri mengenai penampilan diri sendiri. Dan kritik dan saran kepada kolega dosen model yang lainnya sudah disampaikan. Ya saja, disini mungkin sedikit saya menyimpulkan bahwa kita sudah melewati proses plan kemarin. Kemudian do, sudah. Kemudian sekarang kita mencoba mengevaluasi penampilan-penampilan pembelajaran kita. Baik itu di dalam, di pembelajaran itu kan ada tahap pendahuluan, membuka pembelajaran, kemudian ada inti pembelajaran, dan penutup rasanya untuk proses-proses itu sudah kita lewati. Kalau jikalau di dalamnya itu masih ada hal-hal yang kealpaan, yang kurang, mari kita perbaiki bersama-sama. Baik itu saja closing statement dari saya sebagai moderator. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.